Halo semuanya, selamat datang di channel Logizone ya dan di video kali ini gue coba untuk ekspertis komandan lagi tapi ekspertisnya itu untuk di KVK3 dimana untuk di KVK3 kita bakal coba bahas kira-kira ada well of fortune apa dan gimana gitu ya, kita bakal coba bahas juga seputar KVK3 bukan hanya ekspertis komandannya doang tapi juga bakal coba ngebahas tipis-tipis soal KVK3 ketika pengen lompat-lompat di KVK3, baiknya gimana itu bakal gue bahas juga dan poin lanjutan, kita juga sekalian open kunci ya karena di akun ini bisa dibilang kuncinya lumayan banyak jadi kita bakal coba untuk open kunci ngebahas seputar KVK3 yang pengen lompat-lompat dan juga ekspertis komandan kira-kira itulah tema bahasan kita di video kali ini jadi tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita let's go oke, tonton semua dan kita bakal coba untuk ngebahas seputar well of fortune dulu sebelum kita ekspertis komandannya yang pertama, ini adalah fakta nyatanya ya untuk di KVK3, well of fortune Archer itu muncul di hari-hari terakhir seperti ini kayak misalkan 7 hari KVK mau berakhir atau 9 hari KVK mau berakhir itu biasanya baru muncul well of fortune dari Archer jadi memang bisa dibilang untuk di KVK3 pemain Archer memang harus banyak bersabar gitu ya kalau kondisinya sih 7 hari lagi berarti andelan Warlu itu cuma disini doang nih ini juga kalau gak damai kayak begini jadi untuk tes untuk tes drive-nya ya untuk Zugelli yang bisa di tes drive itu sebenarnya bukan di KVK3 tapi untuk di KVK SUC-nya nanti ketika SUC perdana karena momen-momen yang seperti ini nih yang kalau damai gini gak bisa di gak bisa diuji coba gitu kan kurang lebih ya gitulah jadi kalau ngambil Archer di KVK3 ya War itu udah selesai terus ada yang nanya soal lompat-lompat di KVK3 itu kan tadi kan soal mekanisme kapan Archer munculnya terus soal lompat-lompatnya itu gimana menurut lu? kalau misalkan gua di KVK3 ngambil komandan Zugelli yang dulu terus gua mulai lompat-lompat itu bisa atau enggak? jawabannya tergantung waktu histori KVK2 lu kalau memang lu ada niatan pengen lompat-lompat saat ngambil Zugelli yang itu di KVK2 nya jangan lompat-lompat dulu tapi kalau di KVK2 nya udah lompat-lompat di KVK3 terus muncul Zugelli yang dan lu pengen migrasi ke KD yang baru selesai KVK2 itu biasanya enggak bisa lagi karena alasannya biasanya seperti ini bakal ada keterangan kalau umur kamu tidak lebih dari 90 hari lebih tua dari kerajaan destinasi bakal muncul seperti ini maka bisa dipastikan kalau emang pengen lu gua main Archer nih dari KVK1 tapi gua mau ngambil Zugelli yang nah jadi lompat-lompatnya ngambil Zuge dulu baru kita lompat-lompat di KVK3 biar ketika war wins war altar kita lebih nyaman itu bisa lompat-lompatnya di akhir seperti ini kurang lebih bisa tapi biasanya lompat-lompat di akhir kayak gini hanya untuk yang kalah doang sih yang direkomendasikan karena kalau kerajaan lu menang tidak direkomendasikan buat lompat-lompat kenapa? karena lu udah berjuang sejauh ini udah tinggal nunggu pembagian reward aja ini tiba-tiba ya lu migrasi berarti otomatis rewardnya lu gak akan dapat jadi gak akan maksimal juga ujung-ujungnya KVK lu malah kentang dan ada satu lagi resikonya buat lu yang pengen lompat-lompat ketika pengen ngambil Zugelli yang baru mau mulai lompat itu biasanya lompatannya gak maksimal maksud gak maksimal adalah lompatnya cuma bisa sekali atau dua kali doang kenapa? karena ini KVK udah berjalan lama dan langsung lompatnya jauh banget lompatannya jauh banget kayak misalkan lu dari kerajaan berapa nih 3333 ini contoh ya dan langsung lompatnya jauh banget nih 3356 yang lagi off season ya kan 3380 itu lompatannya jauh biasanya lompatannya jadinya gak efektif karena beberapa KD ke depan kan dari 3380 ke 33 kan 50 KD ke depan tuh jadi lompatnya cuma bisa sekali atau dua kali doang kurang lebih seperti itu kalau untuk yang kalah KVK sih gak terlalu banyak mikirin reward ya karena kan udah kalah kan reward apa yang mau diambil gitu gak ada tapi bagi yang menang sih bakal jadi pertimbangan yang berat kurang lebih gini ya tapi ya baik lagi sih setiap ROK itu keputusan yang lu ambil apapun gua rasa semuanya tepat sih asalkan lu asalkan sesuai dengan kebutuhan dan kemauan lu aja kayak misalkan lu lompat-lompat sekarang habis ngambil Zugi Liang terus lompat-lompat ya menurut gua sih gak ada yang salah ya memang lu kan kehilangan reward di KVK3 yang final ini tapi kan balik lagi lu bisa ngulangin KVK3 yang tadinya lu sulit banget buat nyari KP lu bisa ngulangin lagi dan kalau nasib lu bagus bisa menang bisa ngulangin kemenangan KVK2 kali walaupun yang pertama gak dapet rewardnya kurang lebih gitu sih intinya ya risiko terbesarnya cuma lompatnya lebih pendek aja sih kurang lebih gitu itu untuk yang ngebahas seputar lompat-lompatnya gimana bisa aja sebenernya dan kalau lu tanya terus kalau misalkan gua tunggu ambil reward dulu itu bisa atau enggak gua belum pernah sih kalau sampai dapetin reward dulu terus baru gua lo migrasi itu gua belum pernah sama sekali jadi gua belum tahu ya tapi kalau lu pengen nyoba ya bisa lu coba namanya coba-coba nyari informasi kan karena gua gak pernah coba di momen-momen yang seperti itu oke baik lagi itu tentang lompat-lompat udah gua bahas ya seputar yang pengen lompat-lompat ketika Zugel yang sudah mulai rilis gua udah jawab juga efek-efeknya seperti apa sekarang gua bakal coba ngebahas seputar whale of fortune yang ada di KVK3 oke nah untuk whale of fortune di KVK3 itu lu bisa rubah sama kayak di KVK SOC tentunya tapi kalau di KVK3 yang akun-akun yang seperti ini yang apes kenapa gua bilang apes? karena hari ini itu si William tuh rilis di whale of fortune yang di SOC karena ini konteksnya masih KVK3 jadi user-user infantry gak bisa dapetin si William kurang lebih gitu jadi dapetnya nanti pas mereka masuk di SOC ya sekitar 2 minggu lagi lah ketika mereka off-season baru bisa pakai itu yang namanya William jadi untuk di KVK3 apapun komandan baru gak akan ngerusak role yang sekarang kayak misalkan sekarang role-nya adalah Archer terus William infantry gak akan nyerobot infantry-nya masuk sini tuh gak akan jadi yang apes itu ya user-user kayak infantry gak ada tuh di KVK3 yang kondisi di akhir kayak gini gak bakal muncul munculnya memang pas barengan dengan pertengahan musim doang kayak pertengahan KVK Season 3 baru muncul infantry kan nah kalau bebarengan dengan infantry release keluar ya di KVK3 intinya komandan terbaru bakal keluar asalkan itu posisinya sesuai dengan role whale of fortune-nya misalkan di SOC Cavalier terbaru terus di KVK3 lu lagi whale of fortune kava itu baru bisa rilis baru bakal muncul jangan khawatir tapi kalau konteksnya di KVK SOC lagi whale of fortune infantry tapi di KVK3 lu sekarang whale of fortune Archer kayak begini gak bisa juga ngambil infantry-nya jadi kalau mau ngambil di SOC nanti karena di KVK3 gak bisa diganggu-gugat untuk jatah whale of fortune-nya kurang lebih seperti itu dan langsung aja kita coba untuk ngambil-ngambil dari komandan Zugil yang terlebih dahulu ya kita coba spin terlebih dahulu oke gue ngambil satu yang gratisan dulu oke bintang doang lumayan lah buat upgrade level ya walaupun gak begitu penting banget eee mana ini yap udah dapet satu kita kurang empat lagi delapan dong oke kita kurang tiga lagi ya kita kurang tiga lagi karena ini kita bakal dapet lima disini oke santai ini coba untuk gue spin lagi ayolah tiga masa aduh selip lagi hmm aduh kok nyaris mulu sih lah ya elah mana gak dapet gue patung Zugil yang anjir hehehe zong banget it's oke lah ya kita coba tetep stay cool aja tetep tenang gitu kan gems juga ada banyak ada 37 ribu kan yap ehh kok bisa gue udah bilang yap tapi meleset anjir hmm oke nice oke kurang satu lagi ya kayak mana ini satu lagi aja gak dapet anjir hmm sebentar ya kita coba lihat ya bener kurang satu lagi ya mau gak mau spin sekali lagi oke bisa lah satu aja gak dapet sih aneh banget oke nice chase close kita bisa dapetin 10 patung oh berlebih gak masalah yang 8 tapi gak turun ya kayaknya rear banget nih 8 kayaknya ngehindarin gue banget nih dari tadi gue zong mulu gitu tapi it's oke lah kita udah bisa nge summon zugi liang dan kalo kita lihat disini common expertise nya ada ysg ya good banget dan ini ada zugi liang kita summon dulu aja dan untuk zugi liang ini harus di level 60 ya ini ada apa cuy oh dia bisa ngebagiin sekarang ya update-an terbaru ya tadi pagi gue expertise si william tuh gak ada beginian-beginian tapi oke lah kita coba update dulu ini kalo untuk zugi liang dia wajib di 60 sih oke harus ya kalo untuk yang lain kayak herman atau siapa itu bodika bodika harus 60 tapi kalo kayak herman tomiris itu gak wajib sih di 60 karena herman tuh selalu jadi second deh kayaknya ya kalo mau jadi primary juga bisa tapi ya kebanyakan dia jadi secondary sih it's okay kita gak kali dua ya aneh banget oke gue coba untuk upgrade terlebih dahulu ini kita gercepin aja 50 ribunya banyak juga nih buku XP nya gokil nice ini kita coba untuk upgrade lagi karena udah menuju ke bintang 4 kita pake yang satu-satu aja seperti biasa ya karena bintang 2 dan 3 sedikit susah untuk buat didapetin oke nice ini kita upgrade lagi santai dan buat kalian yang pengen lihat talent tree nya ya bisa lu lihat nanti ya kita bakal ngatur talent tree juga lu bisa screenshot aja nanti kalo lu bingung buat main-main baru ya karena gua jujur gua gak megang screenshot-an talent tree apapun jadi kalo DM gua di instagram ya gua gak bisa ngirimin gua gak bisa, karena gua gak punya command-commandant sekarang gua tuh gak punya akun T5 by the way ya gua tuh udah cuma punya akun kava doang sama yang apa yang arthur gitu yang dikd muda jadi ya screenshot talent tree itu terbatas ini kalo lu minta yang lain-lain ya pas lagi bahas gini bisa lu screenshot aja lah apa yang gua pake gitu contohnya di akun archer gua yang muda kan bisa dibilang ya gak semua level 60 kan nanti mau contoh talent tree itu harus level 60 dia finally akhirnya bisa juga ini ke bintang 6 ya good aduh kepake lagi it's okay lah ini kita garap aja dulu oke wah banyak juga kalo pake beginian ya nice udah level 60 nih untuk untuk persenjataan sih tapi dia punya apa ya oh dia punya ginian doang untuk kafe keempat hitungan kafe keempat sih ini yang gua pake gini juga sih sama kayak akun Yerusalem gua yang lampau ya sama kayak begini juga settingan gua cuma satu doang persenjatanya tapi gua sekarang lagi pengen ngerubah nih dimana gua gak gua gak prioritasin buat upgrade ini gua pengen beda gitu gua usia juga main gameplay yang sama gua pengen coba nyari yang sepatu gitu atau celana gitu ya it's okay lah nanti ini kalo mau dipindahin ya bisa kita pindahin gua udah gak pake atfleet lagi cuy agak culun juga kalo masih pake atfleet ya untuk persenjataan ada apa nih stoknya ini bagus ini bisa nambah smart speed tapi tunggu hellbara sisa 50% dulu agak ngeri ngeri sedap juga ya tunggu sekarat dulu baru dapet bonus smart speed gitu ya ya oke lah kalo mau dipake nyaman juga gak ada opsi lain oke tapi usahakan kalo main formasi baji kalo lo pake misalkan duet dari zogiliang sama YSG gua tuh punya sedikit saran ya karena gua gua tuh jujur user zogiliang YSG 1 March gua suka banget ya jadi gua sedikit paham lah dengan karakteristik ini komandan saran dari gua adalah usahakan kalo bisa ini nih dibuat sama nih jangan sampe ada kava kayak begini kalo bisa sih dirubah secepetnya ya karena kalo dirubah secepetnya bisa dibilang ini kan masih ada transmutasi kan 10 per 10 nih karena kalo dirubah secepetnya ya itu bisa dibilang ya bahaya bakal rata dari attack defense dan HPnya itu ngebantu banget kalo rata kalo bisa sih gitu ini apalagi ada March Speed nih zogiliang YSG emang jalannya lambat dia bisa ketolong dengan disininya tapi kalo emang lo pengen buffnya di angka 8 semua atau mendekati 9 semua hilangin yang ada bonus March Speednya tapi kalo ada juga gak masalah karena jujur bonus March Speed ini bakal ngurangin statistik dari salah satu mereka entah defense, entah attack, atau HP itu bakal dikurangin tapi it's oke lah gak masalah cuman yang defense sama HP si YG ini kalo bisa sih dikurangin aja atau diilangin aja yang kafan ya dan untuk inscriptnya usahakan yang bermainnya yang full damage skill aja kayak gini kan udah bagus nih yang bisa memperkuat 4% terhadap damage skill yang diberikan kan kalo bisa yang lainnya juga mainnya damage skill juga kayak contoh aku di Yerusalem gue biar totally damage aerial tuh ngeri banget damage area lu kurang lebih gitu dan eh kenapa kalo main Zugi yang tuh harus gede banget bonus damage skillnya karena eh jawabannya ada di skill 1 makin banyak target yang kena eh damage yang diberikan kepada masing-masing target sebesar 12% bakal bakal kurang bahkan ngurangin damage sebesar kalo ada 5 ya lu kali aja lumayan banget pengurangannya makanya harus banget eh peningkatan damage skillnya tinggi kalo main Zugi yang YSG lupain main damage normal lupain main apapun fokus dengan damage skillnya doang dan kalo lu udah bener-bener ikutin main damage skill itu udah enak banget kayaknya talent tree nya tuh ngambil yang rake aja main-main yang rake segala macem kayak gini nih makanya duet dengan YSG itu enak banget dia mainnya rake lagi fokus aja main-main dengan yang meningkatkan rake kayak begini hmm hmm gua lupa loh talent tree dari Zugi yang gua itu gimana karena oh iya ini boleh sisanya kesini nah ini kalo yang punya pengen rubah ya rubah tapi gua selalu pake yang kayak gini ya karena kalo yang biru ini gak bisa gua bugat ini harus sampe mentok ini juga harus mentok ini mentok ya ini ya ini harus sih karena ini kan bisa namanya kalo pasukan lu udah kurang dari 50% lu mulai kuning dia bakal ningkatin serangan lu jadi berguna banget buat pemain-pemain free hit kurang lebih gitu dan gak lupa kita coba upgrade skillnya terlebih dahulu ya nanti gua bakal coba bahas juga seputar Archer kan dibahas Archer kan gua bakal coba nuangin pengetahuan gua soal Archer 1 March di video ini ya langkah-langkah yang tepat bakal gimana bukan tepat sih tapi langkah-langkah kalo ini akun gua bakal gua ngambil sikap seperti apa gua bakal coba bahas juga tentang Archer terbaru nanti gimana gua bakal coba bahas juga ya santai tapi ini kita ekspertisin terlebih dahulu oke oh ternyata siapa sangka skill keempatnya ekspertis duluan oke ini kayaknya tebalik deh ini yang keempat malah ekspertis duluan ini yang skill kedua malah ekspertis urutan ketiga satunya gak keisi-isi anjir tebalik ya urutannya bisa sini dulu sini sini oke lah it's okay nah karena jugil yang harus ekspertis apapun itu gak bisa di toleransi dia harus ekspert walaupun dia gak ekspert pun demi sang linker tapi jugil yang harus ekspertis kurang lebih gitu kurang lebih gitu nah sebenernya gua tuh dikasih informasi juga sama yang punya akun abis ngambil jugil yang silahkan lu ambil herman bang cuman karena gua ngeliat golden head di akun ini gak terlalu banyak ya cuman ada 327 yang notabene kalau dia ngambil herman pun dia gak akan bisa ekspertis herman gua tuh punya sedikit saran nih buat kalian semua yang memang main role archer 1 march ya ini buat yang main 1 march nih karena main 1 march sama banyak march itu berbeda gameplaynya tapi ini gua tujukan buat kalian yang bermain 1 march kalau kondisikan bimbang bagus atau gak sih herman itu sebenernya jadi dari pengalaman gua yang selalu main free hit ya dimanapun kondisinya ketika lu duetin jugil yang sama herman itu bisa dibilang dari segi report sebenernya gak jauh beda mirip-mirip sama zugil yang dengan ISG tapi keunggulannya kalau si herman itu dia bisa ngasih racun buat kawan-kawan lu dia bisa ngedebuff dan buat user 1 march agak terlalu kesiangan kayaknya terlalu kesiangan atau kayak pahlawan kesiangan kalau lu misalkan mau ngebantu kawan-kawan lu jujur sih kalau user 1 march lu itu butuh apa sih kalau powernya gede ya kayak powernya 70 atau 60 juta kan gede tuh biasanya DKP nya tinggi juga kan daripada lu maksain ngedebuff ngedebuff kayak begini reportnya sama mendingan lu maksimalin dengan zugil yang ISG aja terus yang ngedebuff racun siapa? orang lain lu pikirin diru sendiri aja gimana caranya ketika lu pake itu kill pointnya tinggi itu aja sih sehingga lu gak masuk daftar dead wake jujur zugil yang ISG itu demi skillnya tinggi banget dari dari ISG doangnya 50% disini tambah zugil yang lagi disini 20 ini udah 70% belum lu tambah pake otoman belum lu tambah pake yang lain itu udah bisa tinggi banget belum lagi kalo misalkan ada yang pake Herman kawan lu tumpukan racun tinggi itu bisa maksimalin lagi makanya gua bilang kalo lu misalkan kondisi yang mainnya zugil yang sama ISG jangan ngambil Herman mendingan karena reportnya mirip waktu itu gua akun Yerusalem ngambil Herman tapi kan gak pernah gua pake kan gua cadangin dan gua ngambil itu karena buat konten doang tapi kalo gua gak ngonten jujur gua gak akan ngambil juga tuh si Herman Herman tuh sering gua pake duet sama Tommy Ries buat apa? buat ngalahin kau karuak bukan buat battle kalo gua gua kadangkala emang ada momen-momen battle tapi gua jujur lebih suka zugil yang sama ISG karena peningkatan di misskill nya tuh ngeri banget dan ketika di battlefield kawan lu ada yang pake Herman dia jadi makin ngeri lagi jadi bahaya banget nih Sugil yang sama ISG itu yang harus lu ngerti ya dan misalkan lu bener-bener bingung ya gua mau ngambil Herman atau engga ya tapi gua masih bingung ngomongan lu bang saran dari gua di momen sekarang jangan ngambil komandan Herman saran dari gua kenapa? karena kan saat ini well of fortune kan sudah ngasih eee informasi bahkan udah bisa ngasih info terbaru kan bukan informasi tapi infantry terbaru kan dari William Willis nah harusnya dari infantry terbaru nanti itu the next komandan terbaru 3 bulan lagi itu bakal muncul archer jadi saran dari gua mendingan lu tabung aja gua ga bilang Herman jelek Herman bagus berguna banget efek racunnya tapi usahakan itu yang pake Herman yang main banyak march aja kalo yang main 1 march itu kayak apa ya kayak lu cuma nerima umpan lambung aja deh biar kawan-kawan lu yang ngumpan lu dan lu yang ngegeprek pake panah di Miss Aryan ya saran dari gua sih gitu aja makanya itu kenapa report gua bagus mulu ya karena itu coy dapet support dari kawan yang pake Herman nah kita tinggal nikmatin debuffnya aja reportnya kita bisa bersaing kita ga dead wake amalin akun aja dulu beneran karena gua ngambil Herman tuh selain buat konten gua bilang juga pengen buat konten ngesuram kan itu tuh ga make sense lo tipes gua udah pernah soalnya Herman sama bodhika bodhika pertama Herman kedua gila banget bisa satu seribu masuk rumah sakit dan buat konten oke aja tapi kalo ga buat konten lu bakal bengkak dari segi speed up lu gitu aja sih itu dari pengalaman gua bermain ya buat user-user 1 March jadi buat lu yang pengen banget ngambil Herman sama seperti aku ini yang pengen ngambil Herman yang punya gua punya sedikit saran skip Herman save golden hat lu buat Archer terbaru dan gua ga tau Archer terbaru nanti dia kondisinya bagus atau engga gua belum tau karena kita menemukan bocornya sama sekali tapi ada baiknya lu save aja kalaupun bagus lu bisa investasi kalaupun jelek lu bisa nunggu Archer terbaru atau lu bisa ngambil Herman sesuai dengan kemauan lu intinya di save dulu main aman aja biar kalo bagus lu ga nyesel ngambil Herman kurang lebih seperti itu ya kurang lebih seperti itu tapi gua sedikit beranggapan kalo Archer terbaru modelanya kayak Herman sih atau bisa juga bisa dibilang ya single target tapi untuk sekarang-sekarang kayaknya Archer jarang banget keluar single target ya karena emang Archer terkenal dengan di miss area nya Cavalier dengan hit and run nya infantry dengan damage normal nya jadi emang udah dibagi 3 role itu dengan gaya-gayanya sih jadi kalaupun Archer masih area tapi kayaknya ga akan bisa nyeingin Zugi Liang sih atau ngegantiin YSG tapi apapun itu kita lihat aja nanti Archer terbaru kita sama-sama nunggu intinya 3 bulan lagi Archer terbaru bakal rilis kurang lebih seperti itu ya panjang juga pembahasan gua soal komandan ini di KVK 3 tapi ya gitulah kurang lebih ya gua expertise udah terus ngebahas soal lompat-lompat di KVK 3 juga udah terus ngebahas soal apalagi ya lupa gua tadi opening gua apa aja ya gua ngomong terlalu banyak deh kayaknya oh iya kita open kunci yang terakhir karena kan gua janji pengen open kunci di akun ini ya it's okay lah karena ini akun tipes katanya speed up nya kalo gua liat ya anjir ga tipes ini mah cuy kurang anjir yang punya akun nipu gua ini mah bukan tipes ini mah bro ini mah banyak F2P bukan oh iya F2P lagi anjir ngeledekin gua kayaknya orang dia bilang open aja semua kunci bang karena speed up gua tipes abis ngeluar anjir ngeluar apa dia mati 305 sih it's okay lah ya kurang ngajar kena gua cek gua gua tautin juga nih akunnya kena gua cek gua anjir tapi petinya mana ya petinya mana ya gua kok jadi gak tau dimana petinya oh ini kita coba untuk open semua aja kita coba untuk open semua disini ada 936 kunci gold nya dia tuh ada 712 kunci kristal dan ada 389 yang silver gua bakal coba open dari yang silver terlebih dahulu silver sih gak ada yang lu harapin sih kecuali speed up nya speednya cuma 8 gak ini mesti diharapin nih 5 menitnya nih yang ada nih kalau untuk command command gini kan lu udah udah expertise semua udah gak butuh-butuh banget kan nah tapi kalau untuk open kunci golden biasanya antar 2 sih antara speed up sama berharap ada command dan legend oke speed up nya oh kan dapet legend kan 900 loh soalnya eh iya 900 kan soalnya tapi dapet speed up 1 jam nya 282 nih oke oh martel dapet 40 82 nih martel nya coba nanti kita lihat ya bisa bisa di upgrade gak skill nya kalau untuk kunci kristal gua gak pernah berharap dapet aksesoris ataupun berharap dapetin material yang legend tapi gua baru dapet speed up yang banyak sih karena aksesoris yang legend tuh sulit material legend juga sulit kan sulit kan jadi speed up andelannya 268 1 jam nya buat buat riset nya 108 nice dan dia bisa upgrade nih hmmm upgrade aja ya hmmm tapi kalau bisa sih skill 1 nya dibuat mentok dulu sih oh dia bisa upgrade 2 ternyata ya sokelah kita upgrade aja ya nice udahnya ini ada martel dapetnya 83 total ya eh nice ini satunya biar oh gak bisa satunya satunya gak bisa nanti biar yang punya akun aja yang open mau yang mana ini mehmet paling penting ini jangan kalau bisa mehmet skill ketiganya di lock aja di kunci kalau untuk mehmet fokus dengan 5-5 aja gak usah kemana-mana beneran beneran mehmet tuh udah 5-5 aja udah the best nah ini ada itsida udah okelah sida memang harus expert ya kemarin macul mah harus harus expert lah oke banyak juga yang bisa di upgrade ya mau dikit lagi mau ya enggak nih masih jauh ya masih jauh mau expertise oke ini gak bisa ini banyak talent 3 gak diisi sama yang punya akun nih oke ada wu zetian biarin aja karena mempunyai akun gak di upgrade ya tapi ini udah mentok tinggal tunggu di upgrade levelnya aja ya lebih seperti itu lah ya kegiatan kita open kunci upgrade komandan ngebahas soal lompat-lompat dan juga ngebahas soal archer terbaru gimana sikap kita dengan adanya herman gitu ya jadi saran gua skip aja mendingan gems 30 ribu nya ini lo upgrade buat kastil deh mendingan ya udah lu baik-baik kita buat kastil nih cuy tuh bisa ini kurang 10 ribu lagi lu saran dari gua yang buat yang punya akun jangan investasi herman udah lu fokus aja nih cari 10 ribu lagi beneran sebenernya tadi dia bisa update kastil ada 40 ribu gems dia tapi gak mungkin dia nyenyain well of fortune dari ini well of fortune dari Zugi Liang jadi udah cukup saran gua skip herman udah ini herman sama Zugi Liang Herman sama Zugi Liang ESG bagi gua cuma beda di mark speed doang kok beneran report mah mirip yang buat report mirip kan apa padahal kan demi skill beda kan tapi yang buat report mirip apa ya tadi ketika herman tumpukan racunnya tinggi itu mirip apa reportnya kalau tumpukan racunnya pendek-pendek lu maju-maju mundur racunnya gak maksimal ya lebih lebih hancur cuy jadi ya tergantung pilotnya juga sebenernya tapi kurang lebih seperti itu lah ya inget motonya kita F2P cuma 1 March maka pastikan 1 March ini jadilah eksekutor yang baik cuy jadilah yang ngehantem langsung sakit gitu jadi jangan ngedebuff ngedebuff karena debuff itu gak ada hitungannya di KD soal kontribusi debuff yang ada itu cuma dead dan kill point jadi only 2 itulah yang lu fokusin untuk debuff biarkan yang main 7 March atau 5 March atau yang main 2 March yang main 1 March fokus dengan eksekutor yang baik aja di battlefield oke deh kalo gitu gua pamit undur diri bye-bye semuanya